Polda Jabar mengamankan 68 orang dalam aksi unjuk rasa selasa kemarin. Mereka diamankan karena diduga melakukan kegiatan yang melanggar peraturan atau prosedur. Setelah dites urin, ada 4 orang yang positif narkoba, 2 diantaranya mahasiswa dan 2 lainnya pengangguran. Ditemui di pos polisi di kawasan Gedung Sate Bandung, Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, Kombes Pol Irman Sugema menyatakan, setidaknya 68 orang diamankan dalam aksi unjuk rasa selasa kemarin. Mereka diamankan karena diduga melakukan kegiatan yang melanggar peraturan atau prosedur. Bahkan setelah dites urin, 4 orang dinyatakan positif narkoba, 2 diantaranya mahasiswa dan 2 lainnya pengangguran. Dan kita tetap identifikasi untuk nanti dengan ada data tersebut, kami bisa monitoring dan kontrol kegiatan di lapangan, sekaligus apabila dibutuhkan untuk proses hukum lebih lanjut, kami sudah punya data lengkap terhadap yang bersangkutan. Setelah diidentifikasi, pelanggar aturan yang merupakan mahasiswa diserahkan kepada pembantu rektor tempatnya kuliah, sedangkan pelajar diserahkan kepada orang tua masing-masing. Hingga saat ini, pihaknya pun masih mengidentifikasi para pelanggar aturan yang sebagian merupakan pengangguran tersebut.